Halo guys, kembali lagi di channelku Raraji Halo guys, di videoku kali ini, aku akan membahas Gwit Force Ginger Island Stardew Valley Oke, langsung saja kita mulai teman-teman Setelah pembaharuan Stardew Valley tersedia area baru yang disebut dengan Ginger Island Saat menjelajahi Ginger Island, kamu akan menemukan Vulcano Dungeon Tempat ini merupakan tambang yang terdiri dari 10 lantai Di lantai 10 tepatnya paling atas, di tambang ini, kamu akan menemukan tempat yang disebut dengan Forge Forge merupakan tempat untuk mengupgrade peralatan mulai dari upgrade senjata, upgrade tools, dan penggabungan cincin Oke, pertama kita akan membahas menempa senjata Di Forge ini, kamu dapat meningkatkan statistik senjatamu Semua jenis senjata bisa ditempa di sini, seperti belati, palu, dan juga pedang Dengan menggunakan permata atau game Untuk setiap tempaan senjata membutuhkan mineral cinderset sebagai ongkos menempa Setiap ongkos penempaan membutuhkan jumlah mineral cinderset yang berbeda-beda Untuk penempaan pertama membutuhkan 10 mineral cinderset Penempaan kedua membutuhkan 15 mineral cinderset Dan penempaan ketiga membutuhkan 20 mineral cinderset Lalu untuk permata, ada 7 permata atau game berbeda yang bisa digunakan untuk menempa senjata Yang pertama, permata ametis Penggunaan permata ametis dapat meningkatkan pukulan sebanyak 1 per level Kedua, permata aquamarine Penggunaan permata aquamarine dapat meningkatkan peluang hit kritis sebanyak 4,6% Ketiga, permata emerald Penggunaan permata emerald dapat meningkatkan kecepatan senjata Keempat, permata jet Penggunaan permata jet dapat meningkatkan kerusakan pukulan kritis sebanyak 10% Kelima, permata rubi Penggunaan permata rubi dapat meningkatkan kerusakan sebanyak 10% Keenam, permata topas Penggunaan permata topas dapat meningkatkan pertahanan sebanyak 1 per level Ketujuh, permata diamond Penggunaan permata diamond dapat memberikan peningkatan secara acak Berikutnya kita bahas menempa senjata untuk pesona Dengan memberikan pesona, pada penempaan senjata akan meningkatkan perkembangan senjata Untuk memberikan pesona senjata dibutuhkan batu prismatik pada setiap tempaan Dan 20 buah mineral cinder set Berikut ini beberapa pesona yang akan didapatkan di setiap tempaan Pertama, pesona artful Pesona ini memberikan efek 50% monster tak bergerak pada gerakan khusus Kedua, pesona book killer Pesona ini mampu menggandakan kerusakan pada serangka Ketiga, pesona crusader Pesona ini memberikan 50% lebih banyak kerusakan pada monster mumi, hantu, kerangka, dan juga roko song Keempat, pesona vampir Pesona ini memberikan 9% peluang untuk mendapatkan kembali kesehatan saat membunuh monster Kelima, pesona haymaker Pesona ini ketika digunakan memotong gulma akan menghasilkan lebih banyak serat Dengan kesempatan untuk mengumpulkan jerami Peluang 50% untuk mendapatkan serat dan 33% peluang untuk mendapatkan jerami Next kita bahas menempa senjata infinity Di Forge kamu juga dapat membuat senjata infinity Senjata infinity dibuat dari senjata galaksi yang bertujuan membuat senjata semakin lebih kuat Bahan yang dibutuhkan diantaranya yaitu Yang pertama, Galaxy Soul Galaxy Soul bisa dibeli dari Key Walnut Room seharga 40 Key Game Juga bisa ditukar di Island Trader dengan 10 buah radioaktif bar Setelah membunuh 50 monster berbahaya di misi Danger in the Deep Kedua, Mineral Cinder Set Mineral ini bisa ditemukan di main Vulcano Mineral Cinder Set digunakan sebagai ongkos menempa Setiap tempaan galaksi membutuhkan 20 buah mineral cinder set Ketiga, Senjata Tiga jenis senjata bisa dibuat menjadi infinity Yaitu Galaxy Sword, Galaxy Dagger dan juga Galaxy Hammer Berikutnya kita bahas menempa tools Selain untuk senjata, tools juga bisa ditempah Ada pun tools yang bisa ditempah seperti beliung, kapak, cangkul, penyiraman dan juga pancing Bahan yang dibutuhkan untuk menempa tools yaitu tools iridium, permata prismatik dan 20 buah mineral cinder set Untuk beliung, efek yang didapatkan di setiap tempaan Yang pertama efek swift Efek ini memberikan kecepatan beliung sebanyak 33% Yang kedua efek powerful Efek ini memberikan tambahan level untuk beliung Yang ketiga efek efisien Efek ini memberikan energi tak terbatas untuk beliungmu Untuk kapak, efek yang didapatkan di setiap tempaan Yang pertama adalah efek shaving Efek ini akan memberikan penambahan kayu ketika dipotong Yang kedua efek swift Efek ini akan memberikan kecepatan kapak sebanyak 33% Ketiga efek powerful Efek ini memberikan tambahan level untuk kapak Dan terakhir efek efisien Efek ini akan memberikan energi tak terbatas untuk kapak Untuk cangkul Efek yang didapatkan di setiap tempaan Yang pertama efek efisien Efek ini akan memberikan energi tak terbatas untuk cangkul Yang kedua efek racing Efek ini akan meningkatkan daya kapasitas untuk mencangkul tanah lebih banyak Yang ketiga efek swift Efek ini akan memberikan kecepatan cangkul sebanyak 33% Dan yang keempat efek generos Efek ini memberikan peluang ganda untuk mendapatkan item saat mencangkul Untuk penyiraman efek yang didapatkan di setiap tempaan Yang pertama efek racing Efek ini akan meningkatkan jangkauan penyiraman lebih luas Yang kedua efek efisien Efek ini akan memberikan energi tak terbatas ketika menggunakan penyiraman Yang ketiga efek bottomless Efek ini akan memberikan air tak terbatas Untuk pancing efek yang didapatkan di setiap tempaan yaitu Pertama efek efisien Efek ini akan memberikan energi tak terbatas ketika penggunaan pancing Yang kedua efek auto hook Efek ini akan memberikan tangkapan otomatis baik untuk ikan ataupun sampah Yang ketiga efek free surfing Efek ini akan mengurangi pengeluaran saat penggunaan tackle dan umpan sebanyak 50% Yang keempat efek master Efek ini akan menambah level ekstra pada keterampilan memancing Terakhir kita bahas penggabungan cincin Selain senjata dan tools Cincin juga bisa ditempat di forge Dengan cara menggabungkannya untuk meningkatkan kekuatan cincin Item yang dibutuhkan yaitu 2 buah cincin yang berbeda Dan mineral cinder set sebagai ongkos Nah itu tadi semua informasi mengenai Great Force Ginger Island Star The Valley Oke guys mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Star The Valley Thank you